Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali di channel youtube saya Nah kali ini ada breaking news nih buat teman-teman, ada berita terupdate buat teman-teman semuanya Namun tidak berhubungan dengan info lawan kerja seperti info-info biasanya yang saya sebarkan di video-video sebelumnya Nah kali ini ada info yang lagi hot-hotnya, lagi trending di beberapa pemberitaan-pemberitaan nasional Yaitu mengenai hasil rekapitulasi yang diumumkan oleh KPU semalam ya Namun sebelum itu silakan buat teman-teman yang belum subscribe channel ini silakan untuk subscribe dulu Jangan lupa untuk dinyalakan loncengnya biar teman-teman selalu mendapatkan informasi terupdate Dan jangan lupa untuk di like dan di share biar informasi ini terus-terus tersebar dan tidak hanya berhasil di teman-teman saja Oke teman-teman, sebagaimana yang saya bilang tadi di awal bahwa sekarang ini lagi banyak pemberitaan mengenai hasil rekapitulasi dari KPU yang diumumkan dini hari tadi Kurang lebih sekitar jam 12 malam ya, masih entah hitungannya Senin atau sudah masuk hari Selasa Tapi ini sesuatu yang cukup baru, sesuatu yang langka, dimana biasanya KPU mengumumkannya entah di siang atau di malam, di mungkin jam-jam 8 malam atau siang hari Namun kali ini diumumkan secara cukup mendadak sih kalau saya bilang karena diumumkan di tengah malam Ini persis seperti biasanya kalau misalnya pemerintah mau mengumumkan kenaikan BBM ataupun kenaikan terifisi ke lainnya Mungkin niatnya adalah untuk mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan Karena misalnya kalau diumumkan tengah malam kan kemungkinan orang tidak akan langsung bereaksi pada saat itu juga Jadi lebih safety lah untuk diumumkan Nah, menurut pengumuman yang disampaikan bahwa KPU telah menghitung secara keseluruhan dari total suara yang masuk mengenai pemilihan presiden Dimana dinyatakan bahwa pasangan nomor urut 01 yaitu Joko Widodo dan Maul Rahmin unggul dengan total suara 85.607.362 suara atau sekitar 55,50% Sedangkan lawannya yaitu pasangan nomor urut 02 Prabowo dan juga Sandiagaono memperoleh 68.650.239 suara atau 44,50% suara Jadi ada sekitar selisih hampir 10% lebih menurut saya kalau tidak salah antara pasangan 01 dengan 02 Ini merupakan hasil real count dari KPU setelah melakukan penghitungan sekitar kurang lebih 30 hari lebih Karena tanggal 17 kan kemarin dan sekarang tanggal 22 April jadi sekitar 35 hari karena sesuai undang-undang juga diumumkan paling lambat 35 hari setelah pemungutan suara dilakukan dan total suara sah yang masuk yaitu sekitar 154.257.601 suara Dan oke berdasarkan hasil rekapitulasi dari KPU sendiri ditetapkan bahwa pasangan 01 unggul di 21 provinsi Yang diantaranya itu adalah Sulawesi Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Jawa Tengah, Kepulauan Riau, Papua Barat, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Maluku, Gorontalo, dan Papua Kemudian juga menang di Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Bangka Blitung, Bali, Sulawesi Barat, Yogyakarta, Kalimantan Timur, Lampung, dan Sulawesi Utara Sedangkan 13 provinsi sisanya dimenangkan oleh pasangan 02 atau Prabowo Sandi Iagauno Dan memang dari sini saja kelihatan memang pasangan 01 ini unggul cukup jauh ya Karena unggul di 21 provinsi berbanding 13 provinsi Tentu memang tidak mengherankan lagi kalau hasilnya memang akhirnya pasangan 01 lah yang menang Kecuali misalnya pasangan 02 unggul di lebih banyak provinsi tapi malah kalah di jumlah total mungkin itu agak mengherankan Tapi ini kalau kita lihat 21 berbanding 13 provinsi memang sudah sangat jelas bahwa yang unggul adalah pasangan Jokowi maaf amin Artinya namun yang patut kita ketahui bahwa siapapun yang menang walaupun dia kalah di provinsi teruntuh Pastinya dia adalah provinsi seluruh rakyat Indonesia Jadi tidak ada misalnya provinsinya presidennya Sumatera Utara, presidennya Kalimantan Utara tidak Tapi dia adalah provinsi seluruh, presiden dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia Dialah yang nantinya akan memimpin negeri ini untuk 5 tahun ke depan Dan jika memang nantinya akan dilakukan pergantian lagi akan dilakukan 5 tahun mendatang Tidak di pertengah-tengahan pemerintahan Secara konstitusi memang seperti itu aturnya karena pergantian presiden diatur 5 tahun ke depan Kalau menurut KPU sendiri jika misalnya dalam 3x24 jam tidak ada gugatan yang dinyatakan oleh salah satu pasangan calon Maka hasil ini akan ditetapkan Artinya KPU memberikan waktu 3x24 jam kepada masing-masing calon untuk menggugat hasil ini ke MK Dan sebagaimana kita tahu di beberapa media juga menyatakan dan Prabowo sendiri sudah melakukan konfensi pres Bahwa mereka akan menggugat hasil pemilu ini ke MK Jadi kemungkinan drama ini masih akan terus berlanjut dan tidak hanya berhenti disini saja ya Namun yang kita harapkan bahwa siapapun nantinya yang akan jadi presiden entah itu pasangan 01 atau 02 Kita harus kembali bersatu ya sebagaimana telah sekitar 1-2 tahun belakang ini Banyak yang terpecah belah antara cebong dan jual kampret Dan semoga setelah ini selesai kembali bersatu dan kembali menjalani hidupnya masing-masing Kembali berkontribusi untuk negeri ini Karena hidup tidak cuma ditentukan di pemilu ini saja Karena masih banyak lagi hal-hal yang bisa kita lakukan selain menyoroti hal-hal seperti ini Siapapun nantinya yang akan ditetapkan dan yang akan dilantik sebagai presiden Patut untuk tetap kita taati jika memang benar Dan patut untuk selalu kita kritisi jika memang ada kebijakan-kebijakan yang menurut kita memang kurang baik Jadi untuk sementara ya selamat untuk pasangan 01 Jokowi mahrubamin Karena berasalkan rekapitulasi dari KPU unggul dari pasangan 02 Prabowo-Sendiaga Uno Namun untuk para pendukung dari 01 sendiri saya harapkan tidak terlalu efor ya Berlebihan karena ini juga kita harus menjaga perasaan dari kawan-kawan kita pendukung dari pasangan 02 Prabowo-Sendi Yang ada adalah menurut saya tetap harus saling merangkul Baik itu pendukung 01 atau 02 tetap harus saling menghormati Dan juga harus tetap saling menjaga persatuannya masing-masing Dan hasil rekapitulasi ini sebenarnya tidak jauh-jauh berbeda dengan hasil KUIKON Yang dikeluarkan dari beberapa lembaga keusupai memang menyatakan bahwa pasangan Jokowi mahrubwa sendiri unggul Dan kisaran angkanya memang sekitar 55% Saya 54-56% sekitar segitulah Jadi memang tidak terlalu jauh berbedaannya Jadi memang tidak terlalu mengherankan lagi Jika memang setelah dilakukan rekapitulasi secara keseluruhan dari KPU Memang hasilnya menunjukkan bahwa pasangan 01 adalah pasangan yang menang Sedangkan pasangan 02 harus kalah Karena gagal kalah jumlah suara Dan seingat kita bahwa ini adalah ketiga kalinya Bapak Prabowo Subianto sendiri gagal sebagai memenangkan pemilu Kalau misalnya di 2009 Eh 2004 Apa 2009? Eh di 2009 Bapak Prabowo sendiri pernah menjadi cawapres Dengan perpasangan dengan Ibu Megawati Namun kali itu kalah dengan Bapak SBI dan juga Budiono Dan di 2011 sendiri Pak Prabowo juga kembali mencoba Untuk menjadi cawapres kali ini Berpasangan dengan Bapak Hatta Rajasa Namun kembali kalah Dengan kali ini kalahnya dari Bapak Jokowi dan juga Aju Sukala Dan ini adalah kesempatan ketiga Dimana Pak Prabowo bersanding dengan Bapak Sandiaga Ono Dan kembali lagi Belum beruntung saja Pak Prabowo Karena kembali kalah Dan kali ini juga kalah dari Bapak Jokowi Yang berpasangan dengan Bapak Maruf Amin Dan itu bukan berarti Perjalanan Karir Pak Prabowo juga berhenti disini ya Karena masih banyak hal-hal yang bisa beliau lakukan Banyak hal-hal yang bisa beliau berikan kontribusinya untuk negeri ini Tidak hanya melalui jalur pemilihan presiden ini Banyak hal pastinya yang nanti Masih bisa dilakukan oleh Bapak Prabowo untuk negeri ini Bagaimana kita ketahui bahwa Bapak Prabowo pastinya punya jiwa patriotik Yang sangat tinggi Karena beliau juga berasal dari dididikan TNI Yang pastinya sangat mencintai negeri ini Oke teman-teman Itu berita yang bisa saya sampaikan Mengenai hasil pilpres yang telah dimemukan oleh KPU Tadi malam Tadi dini hari Semoga informasi ini bisa bermanfaat Buat teman-teman yang merupakan pendukung 01 Saya ucapkan sekali lagi selamat Dan teman-teman di 02 Jangan langsung putus asa Karena hidup gue juga cuma berhenti disini Silahkan kembali untuk bekerja Kerja dan bekerja Karena rejeki juga Kita lah yang mencarinya masing-masing Jadi semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya Sebelum saya tutup seperti biasa Jangan lupa untuk di subscribe channel ini Jangan lupa untuk dinyalakan loncengnya Biar informasi ini tidak hanya berhenti di teman-teman saja Jangan lupa pula untuk di like dan di share Biar informasi ini tidak hanya berhenti di teman-teman saja Saya ucapkan terima kasih Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sub indo by broth3rmax